kita akan mencoba berada di atas bot selama 24 jam untuk merasakan bagaimana rasanya menjadi awak kapal yang bisa bertahan selama berbulan-bulan di lautan kita menyewa bot yang membawa kita ke tengah lautan dan di tengah-tengah lautan, mesin bot akan dimatikan sekarang tantangannya dimulai 24 jam dari sekarang, kita akan diam di kapal ini kamerameniku mutah satu guys saya mau nyari anti-modal kita lihat dulu guys ya, di kapal ini ada apa aja kita disini berserta dengan 2 kru aja disini ada Pak Andi dan juga ada Pak Abdul itu ada toilet, dan disebelah kiri itu kosong ya cuma untuk naruh-naruh barang disini ada kursi 2 ya, ini untuk drivernya disini untuk pemandunya guys ya kamerameniku muntah lagi udah 2 kali guys kita akan mereview bagian tengah kapal guys disini ada minuman, terus di.. ini meja Luki iya iya ini meja, terus isi minuman dibawahnya kita lihat ada apa wow ini alat-alat safety ini yang paling penting guys ya, kalau kalian main air di laut, pastikan safety first guys ya ini makanan kebutuhan kita selama 1 hari dan permainan tuh disini itu aja sih guys, di tengah-tengahnya Bandit sehat? sehat sehat aman silahkan ribut di belakang Bandit disini adalah bagian outdoornya cuma ada kursi kursi yang bisa langsung berhadapan dengan laut dibelakang itu ada 2 mesin untuk belok-beloknya tuh mesinnya ada disini salah satu keuntungan duduk dibelakang adalah kita bisa melihat samudera kita bisa bermain-main air tapi risikonya adalah kita paling cepat masukkan kita ternyata sudah di laut hampir 45 menit kenapa? wow Bandit sudah 50% kesehatan klub kita mencari tempat yang lebih ombaknya lebih stabil, lebih bersahabat ya karena ini tuh kita belum berteman lama jadinya nggak bersahabat ombaknya banyak tumbang, satu, dua, sama kameramen di belakang ya tapi bapak nakoda sama asisten nakodanya ini masih aman termasuk saya kalau di belakang kamera saya juga pusing tinggi banget sumpah ini tinggi banget anjir tinggi banget pak kebelet pak apa? pipis aku mau pipis? tenang, di bot ini ada masuk angin ya ada toiletnya gitu, gitu langsung tapi dia ini khusus untuk buangnya tuh segini pintunya kita sekalian review toilet wah luas banget itu buat tidur bisa itu wah jadi ini kita harus agak merunduk dulu selain ini ini klosetnya ya nah itu dia tapi ini cuma khusus untuk buang air kecil aja ada pelampung juga disana sama ya kabel-kabel ini lah itu aja yang ada di kamar mandi ini ini kata bapaknya memang sekarang arusnya lagi kenceng banget jadi mesin bahkan sekarang dihidupkan kembali karena tidak bisa dimatikan kalau dimatikan nanti perahunya terdorong ombak malah ke pinggir malah nyangkut nah ini Pak Kapten Pak Kapten Andi ini mengawal perahunya akan tetap diusahakan di nah ini sekarang kita langsung cari posisi nanti kalau mau tidur gimana oke ini posisi tidurku guys nanti malam aku bakal tidur disini kayak gini saya disini Pak di belakangnya aja padahal mandit lah perut sudah mulai lapar kita kegiatan pertama makan nih eh Pak buka kompor dulu Pak mau ngetik ya waaah copotin malu guys kita bawa kompor guys karena lama ini 24 jam ya kita akan masak mabuk tadi kameramen sudah pusing disana ombaknya keras banget kita bergeser-bergeser sudah 3 kali kita mencari koordinat yang tepat bandit bandit sudah selesai kah? sudah nih ayo bandit wah kelapa sudah mulai mual kita mau makan apa ini Ruki ya sumpah ini guys ya ini challenge bikin mabuk ini challenge belum kekeluarkan sebenarnya nanti akan ada challenge-challenge yang seru diantaranya siapa yang berani nyelam ke bawah ambil satu bintang laut di bawah naik-naik aku intip dulu nyala-nyala nyala-nyala penyelamat kita 3 enggak Pak Andy ngeliatin dia pingin nih eh pingin pingin hehehe bandit seru motong bumbu dia malah tidur nah guys korban kedua guys yaa gak main-main kita lagi ini adalah konten berat teman-teman tim kita sudah KU lu tuh guys korban banget try to be strong halo mister bandit pusing pusing besok kita bikin jangan salah pilih samudera hahaha ternyata selain kita ada juga banyak orang yang challenge 24 jam di kapal itu di dalam kapal itu kenapa dengan bandit tuh pusing lu wah telanannya basah kuyup liat nih hape emang bandit ini basah kuyup bandit basah banget gitu disini kita banyak challenge juga banyak aktifitas yang akan kita lakukan makanya kalian siapkan cemilan like video ini, subscribe video ini jangan lupa komen sekarang aku mau buat challenge ya kita lakukan mancing jadi disini tuh disediakan pancing banyak meskipun aku juga udah bawa pancingan kita lihat orang yang pertama dapet ikan dia akan menjadi pemenang di challenge ini semoga dapet ikan salah satu keasikan memancing adalah kita bisa bersendagurau bersama teman-teman dapet ikan itu bonusnya sudah sudah 10 menit berlalu pak sudah dapet berapa ekor? sudah ada satu pun dari kita yang mendapatkan pak Andi juga sedang berusaha ya dia baru mau mulai melepas pancing juga guys kita lihat nanti apakah kita bertiga bisa mendahului pak Andi mendapatkan ikan hampir setengah jam berjalan masih ngibil ngibil pendapatan ternyata susah juga jadi nelayak aku mau pindah spot nih ini gak akan bagus ini hokinya beruntungannya agak kurang kalau di belakang lu kita ke depan di depan ini bagian Titanic disini harusnya kita bisa kalahkan Lucky tidak dapat ikan sama sekali sebenernya gampang melihatnya itu ciri-cirinya adalah di sekitar kita tuh gak ada yang mancing nah sebenernya itu tandanya sekarang aku ubah challenge-nya ya tadi kan pakai pancing gak berhasil ikannya tuh ada di atas permukaan nih gimana kalau kita pakai tomba aja kalau di film-film berburu rusa itu pakai ini pak nanti abis ini bandit mau nyemplung gak sih ya dia mau cari ikan di bawah air langsung wah ini baru bagus cari bawah Lucky ini ini baru dari coba yang saya kencang gini loh set gitu nah tarik yaudah kita ganti permainan aja main Uno Staco di atas kapal yang terobong ambing kita mainkan biasanya main Uno Staco itu kan gak boleh goyang harus tenang gitu harus tenang sekarang kita mainnya di laut pokoknya yang menjatuhkan harus masuk ke air laut ini reverse kita kasih kuning aja dulu sekarang adalah saatnya bagus by the way aku mau kasih kalian informasi ya buat kalian yang mau cari tiket ke Nusa Penida atau ke Nusa Lembongan kamu mainkan bandit sekarang giliran mu bandit atau kalian mau cari keseruan main ATV sewa private boat kayak gini atau kalian mau water spot kalian bisa Check Add pedigat gu silahkan pak tanbah 2 hah?? tanbah 2 alaailed ma ini mah jatuh aku ke laut YES 1 semakin goyang kapalnya waaah lukiii silahkan lukiii empat lukiii jatuh sendiri dah guys karena kapalnya goyang hahaha pak yang gini terakhir pak yang nempong terakhir itu aturannya barengan aku baru mau ayo iya 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 waaah pak gak ada pindaannya saya gak ada pindaannya gak ada pindaannya kalau kalah saya lo menang pak yang kalah gak ada kok ketara aku maluki bareng hahaha tapi getar ya harus aku mau naik sebentar ayo co belum bener eh coba naik hahaha coba guys ini tuh ngapung liat nih tuh hahaha ngapain kamu? tahan saya sampai geseran hahaha guys ini tapi hitungannya masih di put ya guys karena kita gak ke daratan ini kenceng banget ombaknya kalau gak pegangkan gak ada pindaannya ini tarik tarik hahaha hahaha jangan lepas ini guys kita uji coba skocci manual aman pak talinya putuh mantap oke next bandit lagi hahaha aduh aduh mataku berhidup gak bisa ini tunggu 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 udah 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 saya sudah menyiapkan makan malam gitu bandit kamu gak panas bandit kok kamu bawa semur jengkol kacang juga bukan ini nugget ada pencura juga guys ini mantep banget guys ya bandit membawa bekal ini bekal-bekal kita guys ini ada nugget ini ada salad ya kan ini ada sosis bantunya sewa kapal sudah selesai ya ini gak 24 jam ya? 4 jam oh padahal aku tuh maunya 24 jam loh kalau kita nambah pak besok kita gak bisa kerja besok luki masih harus edit video iya pak ada seminar kayaknya besok pak jaduh aku dikemarin semua yaudah gini ya guys ya yang penting kita udah merasakan terombang ambing di lautan wah kita sudah merasakan bagaimana susahnya jadi orang anak buah kapalnya itu dia guys ya kita pulang pulang